Besti, daerah Taman Sehari Jakarta Barat emang selalu menawarkan aneka kuliner Endol yang bikin lambung bahagia. Kita menemukan ayam penyet Endol dengan sambal penyet satu cobek nih Besti, namanya ayam penyet kejayaan. Dalam kedai makan sederhana ini, mereka menjual aneka penyataan Endol yang menggugah selera. Salah satunya ayam penyetnya yang menjadi kecintaan semua orang nih. Untuk ayamnya sebelum digoreng, dia udah diungkap pake bumbu kuning kayak begini. Baru digoreng di minyak panas sampai berubah warna dan mateng. Kalau udah mateng, saatnya kita angkat dan langsung siapin sambal penyetnya buat diulek. Sambalnya terdiri dari cabai dan bawang yang sebelumnya udah digoreng, langsung diulek bareng bumbu penyedap. Yang bikin cita rasa sambalnya jadi makin pedas. Aroma cabai dan bawangnya langsung keluar pas diulek. Yang bikin tambah geger, ayamnya langsung dipenyet di atas cobek sambal kayak begini. Wow, ayamnya langsung hilang, tertimbun sambalnya Besti. Makan ayam penyet ditemenin sama jengkol balado disini kayaknya endol banget ya. Apalagi dia masak jengkolnya pake daun bawang, jadi aromanya makin sedep. Hulala, penampakan jengkolnya seksi banget menggoda abis. Jengkol balado berselimut bumbu ini udah siap banget landing bareng sama ayam penyetnya nih Besti. Aduh, Boroh. Aduh. Bro. Kenapa Besti? Udah siap guak-guak jengkol belum bro? Harus siap. Jadi sekarang kita lagi ada di salah satu, ini ayam penyet terkenal banget di daerah Kerukut Taman Sari. Namanya adalah ayam penyet kejayaan. Kejayaan, jaya. Lihat, jaya, jaya, jaya. Hei, yo. Aduh jengkona Besti. Coba ya. Ayam dulu mau nama juga ayam penyet kejayaan. Jadi ya ayam yang dulu kita makan. Tapi jengkolnya juga endol. Pulen banget. Ayamnya kayaknya juga endol. Langsung jajah. Gimana enak? Jura? Soalnya sudah siap. Guys, lihat ayamnya penuh banget sama cabenya. Aduh, Gusti. Hei. Bagaimana ayamnya ya? Bismillahirrahmanirrahim. Cabenya ini pedes banget ya? Pedes banget. Tapi itu dia juara. Juara emang. Nyatu di ayamnya sih enaknya. Nyatu di ayamnya endol ya? Sama ya, dia punya sambal penyetnya ini guys. Lihat. Bener-bener bukan hanya bermodalkan rasa pahit dari cabenya aja. Dan pedesnya ya. Tapi untuk bumbunya, kegurihannya juara. Ini pakai nasi di uak-uak begini Besti. Di uak-uak. Belawak-en. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, Gusti. Ayamnya nyoi maksimal. Sambalnya juara. Pedes banget. Definisi ancaman banget. Aduh, Gusti. Ini sih, enak banget. Terus dicampur jengkol kayaknya. Oh, udah mulai berarti. Indonesia banget. Bukan lagi. Ini pakai jengkol balado. Oh, ya Allah. Dan. Nah, jadi di sini baladonya agak beda ya Besti. Nah, biasa kalau bumbu balado itu kan mereka identik dengan bumbu yang lekoh banget. Dengan bumbu yang di blender. Nah, di sini baladonya itu agaknya bumbunya itu enggak seringan gitu. Kayak cabainya diulek. Ini jengkolnya potong-potong kecil gitu sama mereka tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun ayam dan jengkolnya pedes, tapi resep pedesnya masih bisa didikmati loh. Dia punya jengkol ya. Permukaan dan teksturnya benar-benar empuk banget. Empuk bumbunya. Udah udah ditanya lagi. Meresap langsung dalam. Sandu bari jengkolnya, guys. Dia goreng terus. Ini cabainya. Pakai nasi, bro. Pakai ayam. Pakai ayam, bro. Pakai jengkol. Wah. Tuh. Sadis ini jengkolnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jengkolnya kayak cemilan jatohnya ya. Cemilan. Ayak banget. Cemilan, 10, 11 kita makan. Ayak. Boleh gak kita makan ini? Boleh dong. Ini pepes ikan kembung ya. Terima kasih kehormatan buat ujus nabati. Terima kasih banget. Ini kita unboxing ya. Ini kita unboxing, guys. Uy, ya ampun. Ternyata disini banyak makanan-makanan enak loh, Besti. Ini bumbunya tuh bener-bener banyak banget, bro. Iya. Jadi dia sengaja. Dia gak takut-takut ngasih bumbu gitu. Ini guys. Tuh. Ini kita cocok-cocok disini. Bismillahirrahmanirrahim. Haduh, bumbu PPS-nya menyelimuti ikan kembungnya dengan sempurna. Ini mah. Tanda tuh ya. Bener-bener ya. Ayu, Guti. Terima kasih. Makanan yang nanti ada di Indonesia. Nih, kenapa, Pak? Enak banget. Hacau. Tujuh, agak. Dia punya bumbunya enak banget. Enak. Jadi, dia punya bumbunya tuh kayak uang kuasnya, bawang merah. Kayak serangnya sama mereka di blender. Bumbu ini, mereka tuh pinter. Enaknya dipake inerasi begini. Diciwit. Ikannya. Ikannya. Diambil sambalnya kesini. Balawak. Uh, langsung diwak-wak begini. Nah, siap, Bos? Siap. Ayo. Ayo. Sikat. Tidak ada rakutnya kita, mah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikannya super fresh. Makin sedep lagi karena dikukus pake daun pisang. Udah, bro. Sok rating, bro. Dari 1 sampai 10. Untuk penyit kejayaan. Yang ada di... Krukut Taman Sari. Taman Sari. Berapa? Gari 1 sampai 10. Langsung aja. Iya. Taman Sari. Jangan lupa like, share dan subscribe ya!